mersani ini lebih kontroversi habib aku ini membawa hati mersani habib itu sebagai duriahnya nabi mereka duriah nabi apa enggak, aku membawa urusan aku ngomong kali koncok-koncok kulos yang cedak ini aku ini jadi habib lah pengen diajak ini, ngaji ya aku itu dumanfaat kelawan ilmu mu aku itu dumanfaat kelawan sholawat mu aku lah mengandalkan nasab, aku bisa percaya maksud aku ngerti salah pukul sholah ini guru-guru ini awai dewi itu ada golongan kiai, itu ada golongan habib selama memberikan sumbang seh terhadap agama mboh melalui kitabe, melalui ngajine, melalui sholawatane didukung tapi lah mengobrol nasab, rosamogagas enggak apa badan? tapi lah ada habib, oh ini ngalim, kitabe ngajio yang kita lihat adalah kealimannya oh ini manfaat merga sholawati, hormatilah karena sholawatnya makanya uun sewo saya mengatakan mengatakan begini, siapapun yang memberikan sumbang seh terhadap agama entah dari kiai habib atau gus kita dukung dihargai karena dihargai karena Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 Lak pengajian niku Orang mesti maulitan Lak maulitan di dalamnya Biasanya mesti ada Pengajian Waduh karungetan Uang niku lak wudhu Mesti raup Lak raup orang mesti wudhu Tiang niku Yang tindak haji Mesti umroh Tapi lak umroh Orang mesti haji Tiang niku lak nikah Mesti kawin Tapi lak kawin Urung mesti Mela ono istilah Samen leven Kumpul kebun Hati-hati Lati yang kedawung Ono kumpul kebun Nganti induyana Ana'i jenengi gudel Nawaitu An ahduro Nawaitu Saya berniat An ahduro Untuk hadir Di acara apa Al-Mawlida Acara maulutan Kenapa kita menghadiri Maulid Mislamana wabi Aslafuna sholihun Sebagaimana niat Yang dibacakan oleh Orang-orang Ulama salafu sholih Nopo awa edwi Kondere Salafuna sholih Hakekate Wang urib Niku sakjane Namung melu-melu Milo ilmune Wang jawa Niku Naku telu Siji niteni Loro neroke Telu Nambai Dulangi Niteni Neroke Nambai Cora bocah kuliah Ada istilah ATM Amati Tiru Modifikasi Nopo kuduneroke Loro Nosing ditiru Ngopong Gulek contoh liane Loro Awai dewi Niki Isong enak Ke maulid Niki Mergonderek Salafu sholih Mung beda Nambian Salafu sholih Nikulak maulitan Biasane Neng mecit Tiang Kedawung Neng sawah Milo Rauh sah kaget Kulak mulih pengajian Ada peristiwa Little body Sili tiga Tel gelebon Wadi Aku mau mudun Sengko mobil Kok sikilku Kesandung-sandung Lah bajingan Sawah Tapi Niki Rahmat Napa bentuk Rahmat Lah ewa Dini ngaji Neng tengah Sawah Mawan Atini Ayam Saat niki Pejabat Kursi Empuk Kata Sing Boten Ayam Gini apa Boten Apa Maksudnya Sing Deku Sone Setan 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 Takut dibacakan Ayat Kursi Kursi Sopo Calon Bupati Kursi kalau saya itu anti tesah tadi saya di Sambirjo saya itu ditawari jadi menteri sama Pak Prabowo empat kali keempat-empatnya saya tolak Gus menteri Wakil menteri latihan kenapa kok gak mau jadi menteri Gus saya itu milih Bapak bukan karena saya berharap jabatan enggak Pak Prabowo bilang Gus kan banyak jasanya Pak saya itu pengen Pak Prabowo jadi presiden karena saya pengen Bapak itu memakafkan hidupnya untuk Indonesia karena saya tahu kalau untuk keperlindungan Bapak Bapak itu sudah cukup lah kewajiban saya itu sekarang ngawal pemerintahan Bapak memastikan janji-janji kampanye Bapak itu bisa dilaksanakan dengan baik maka saya punya istilah wani milih, wani nake milih, 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 milih milih, milih, pemimpin aku ngerti miturut Saidina Ali ini calon Bupati rungu kubing miturut Saidina Ali saya ngapin ini ngerti pemimpin saya ngapin ini ngerti sebelum menjadi pemimpin dia rajin ketemu rakyat berbaur dengan rakyat dan menganggap dirinya seolah-olah adalah seorang pemimpin ini kurang jadi sebelum jadi pemimpin dia berbaur ada acara teko ngopeni rakyat dan dia merasa dirinya adalah pemimpin tetapi begitu dia terpilih menjadi pemimpin tetap berbaur dengan rakyat tapi merasakan dirinya adalah merupakan pelayan rakyat tidak merasa menjadi pemimpin mungkin apa bantuan dadi urung dadi harus berbaur setelah dadi ya tetap berbaur kalau pemimpin saat ini urung dadi setorai lak wis dadi diminggat ojo nganti lola kulanya kulak los losan lho jeningan kelingan cerama saya dihadapan pak Prabowo di acara buka puasa bersama kulak ngomongin bapak mohon izin ini sehingga kalau dibully kali uang-uang seri kodok pokok ini kalau kalau dibully ini kalau tidak biasa banget kalau tidak ingin dibully gampang pak ojo dadi uang terkenal ojo dadi pemimpin kok uang sak desa apa uang jeningan disini karang sampah ini oh karang ngampah lurahnya sih munti lurah oh halo pak lurah ojo inga hingih pak lurah lurah bendungan sehingga kudune inga hingga panitia apa lurah masuk ngajikan mau belas rano suguhane sama panitia ini oh lurah ya matanik lurah ini suguhane rah oh kudun jaluk diisi ternyata kui mau setiap ngon ada tiki bedoh lakning bendungan ini lara nembung ngera diwene ini aku rene ini konyukur asalaman goblok insyaallah sepanitia ini kalungan malah kaya korban sabi ini kenapa kan kopi oh kopi ini apa gui susu ojo kopi susu ini mumet aku kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu teh oh susu aku lah disuguh kopi karo susu ini mumet biasanya kopi ini tak ambil susu ini tak sekel apa yang ini nyuguh orang diombe wes jalo kota infak rupanya aku sangat mengerti sama-sama cuman insya Allah kita lagi lagi mau menjelok kota infak lagi maka pun itu aku suka perang matur nyuruh izin, maka panitia ajeng dariakan kota infak, alias kota ndremis kanggir renovasi masjid alihklas sekarang apa? tertanda yang nyuruh pak lurah, alah lurah lurah, udah gak ngajari rakyat yang ngemis barang torah yesss, yesss rapa bongguk oleh kota infak, ditanya wai kira-kira calon bupati ini nyumbang birong camati atau kak camati? mati wangnya wadok, helah helah camati wadok wang wadok giloran di jabatannya menangan, apa menang di jabatan orang mungkin lurah wani kalau camati wadok wadok giloran di kantor kaya macan di kantor kaya kucing kok apa menang di bedok jadi camat wuuhh yang lanang malam juman bu kamar langsung administrasi dulu haaa rempot sama kayak bu camat ya maten uman bu camat camat camat? camat telaten teladan oh teladan sesragen luar biasa tepuk tangan camat teladan top wadok dilawan aku nanti penelitian nanya 75% istri itu tidak suka dengan temannya suami wadok keras neng? kalau kancangnya buju ini keras neng? 75% perempuan itu tidak suka dengan temannya suami tapi 75% laki-laki seneng dengan temannya istri wadok keras neng? wadok keras neng? wadok keras neng? wadok keras neng? keras neng? keras neng? keras neng? iya neng? iya neng? ya lo raya mendungan aku lah bengse penelitian aku di penelitian wadok keras neng? jadi bener bedohnya wawng lanang kalau wawng itu suami itu semakin sayang semakin sabar keras neng? wawng lanang ini keras neng? keras neng? semakin sayang dia semakin sabar tapi kalau istri semakin sayang semakin emosian gampang ngambek, gampang marah cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem nah, wong wedok saya ngunduknya ciri-ciri ini biasanya jilbapet coklat kenapa? jilbapet coklat? laksing jilbapet coklat, insyaallah lewe parah menurut Saidina Allah, karakternya wong wedok ini ini Saidina Ali ya, Pak Calon Bupati ya Pak Bucamat ya, Takandani ini yang jauh Saidina Ali wong wedok ini karakternya gini karakternya wong wedok ini dia sebenarnya menyakiti tapi memposisikan diri seolah-olah tersakiti lah, aku bilang wedok jadi senengah ini berbuat dolim tapi memposisikan dirinya seolah-olah didolimi ya, jangan menanak jadi ini ngelarani tapi seolah-olah dilarani wongnya ya tekal biasanya jilbapet abang enggak tidak pak oh enak ya, ini ngaji malah suguhan dewi-dewi cangkem gue padanya nyindir tapi gue gak disuguh, kayaknya disuguh kadang-kadang kadang-kadang kalau dikuasa lagi jangan rado dolim lah tak pejabatnya disuguh rakyatnya kalau nonton wong mangan serah bener rakyatnya semapun pokoknya lurahnya menangan kok sejauh, umpamu desa membendungan oleh predikat songkau presiden desa terbersih tingkat nasional kalau tak takon yang diundang istana negara ini rakyatnya apa lurai? lurai yang diundang penghargaan rakyatnya apa lurai? lurai yang diajak makan rakyatnya apa lurai? lurai tapi yang resik-resik di dalam rakyatnya apa lurai? rakyatnya laksolokannya mampat yang resik rakyatnya apa lurai? rakyatnya tapi yang seneng lurai langsung bisik-bisik gue sembombong wah lah salah ngundang kiai sejimana ya beda ini orang wedok 86 persen perempuan itu cenderung lebih menggunakan perasaannya 86 persen laki-laki cenderung menggunakan akalnya lak orang wedok ini cepat baper ini lumrah lumrah soalnya orang wedok ini 86 persen menggunakan perasaan itulah alasan kenapa perempuan itu tidak punya menang untuk megat soalnya orang wedok ini untuk megat pasti tingkat pegatan tinggi soalnya perasaannya terganggu pegat rampung takkan dani lak orang lanang mikir umpaman lo raih bujuni neko-neko armegat mikir lah yowong ngirengkoyo aku 2-2 bojok kalau gara-gara salah tipe kok tak pegat orang pantas orang orang wedok ini kecentok pak ngun bero 6-6 pengajian bisa langsung ngamuk kello bojok ini 4-4 motor kok lirik orang wedok lihat mata langsung tenang ini yang kata hedan udok layapan kok lanang tanpa wedok tanpa soalnya apa-apa dipikir milo wong edan yang jalan lebih okeh wong lanang timimbang wong weda soalnya apa-apa dipikir gue aja sama edan lo Pak Lurah jangan ya dik ya Pak Lurah pakai susu Pak Lurah ya siapa ngerti kelawan nyusu ya kulitmu seluntur putih dik ya yuk podo-podo gurunya podo kok aku santrinya Abbasarib si Lurah yuk santrinya Abbasarib macam-macam tak kekreknya nih Lurahnya ini apa? Agus 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 maturnurnurnurn kamu agus panjang umur ong sadonya mati Agus disurup dia, amin bilang sama kita ini, orang lanang ini cepat edan, soalnya nampan-nampan ini pak kalau orang weda nampan-nampan ini ngandelnya perasaan, buatan hati, perasaan nampan-nampan dirasainya orang weda kalau ini pengajian jajan lalu kalau orang lanang, kalau orang lanang ngelirik weda liane, wih lambengok langsung kalau orang lanang mikir kita kan ngomah gue orang weda orang langsung pokoknya diasar langsung beneran, orang rabi-rabi mereka kaya trauma mungkin keluarganya agus sukron ini undang rabi bro telung puluh tahun gak mau nguyoh maneman ini apa ini gue semua gak mau nikah sok tau paling yang mau nyabun oh lu rai lu rai lu rai mata ini ya Allah itu lu rai lu rai lu rai lu rai lu rai lu rai kan aku jadi ingin lu rai lu rai lu rai lu rai tapi aku cowok apaan lu rai lu rai lu rai lu rai lu rai sabar sabar pak lora sabar lu rai 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 pembamannya pak agus sukronikin duwe guru abah sarip moga-moga guruku wa murobiru abah sarip al-fatihah pertanyaannya kenapa guru itu dianggap murobi murobi itu artinya penjaga pak pemelihara contohnya gini pak agus ini santrinnya abah sarip menganggap abah sarip sebagai murobi seolah-olah ketika pak agus dah dilurah ke ora bener isin mergoh seolah-olah diawasi karo guru ini ini ku jenengi murobiru umpamanya pak agus ajing nyeleweng ke babakan BLT bantuan langsung telas lakning bendungan kita ya BLT bantuan langsung tukaran soalnya segera itu biasanya tukaran dan buitnah yang paling besar untuk lurah dimana-mana kuih mengeluru siji dana desa luruh BLT milah agus sukron kudung ngati-ngati babakan BLT babakan dana desa kulah matur wawu pak sukron lurah kira pengen sugeh mergoh jabatannya lurah kuih ngimpi kono nganti lurah sugeh padahal gak dui bisnis kuih dua kemungkinan nguntal BLT utawa nguntal dana desa milah lak kulah sukron kira ini ireng mergoh rak kuat tuku skin care ya lumrah soalnya sukron orang korupsi tewangi kron sabar kron diwene piro piro matur wawu rabi meneh matur wawu meneh kron nyonto aslavu nasoleh pentingnya guru itu meneh jendengan duya guru komeh itu mindak maksiat aku tak anulah karoke yang kebakkeramat mpamaneh mpamaneh konek 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 yang paham konek mpamaneh mpamaneh lokalisasi kendal dikendal itu ternyata dikendal itu ada penundan aku ketemu lokalisasi mpamaneh mpamaneh dikendal sholat dikendal 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 barang nyatanya yang tretes saya ini rajin sholat gara-gara dimurukuh 500 walung puluh aku kira dimurukuh rongatus terletes 500 walung puluh ramadhan ini dia terawah dengan guru saya wuh rambung terawah yuk kerja meneh tata konek payuran itu alhamdulillah bah laris lakuknya senggih berkaya bah sebekan Allah sebekan Allah yuk serah apa-apa mubadir gus gus terawah yuk mending daripada ngelontir atau terawah ngelontir melaukul lagi lu yang seneng lontir ini kok daripada pejabat yang korupsi lakuknya lontir ini kok hanya menjual kehormatannya sendiri sementara pejabat yang korup menjual kehormatan rakyat ngelontir ngelontir lontir yang bosok membawa lakuk pejabat yang korupsi lakuk akhlak ini apa mbak? nyatanya kok lakuknya lakuknya cangkembi kasar lakuknya cangkembi kasar tapi aku ramaling daripada aku kayak pejabat kita kayak halus jadi maling gak ya mudah pokoknya cuman saya bu saling mengingatkan calon bupati yang ada jadi rasanya koneko gue aku yang nyanyi awakmu juga apa-apa aku yang nyanyi aku gue kira urunannya protes lah gue gitu aku tak suantet mateng lo pokoknya ini ku kok jeningan mah korupsi seolah-olah jeningan diguru sepau mbak man aduh aku rapinah lah korupsi guruku nyawang guruku ngenteni dan khasanah itu di kalangan nahdlatul ulama ini ku biasa aku kan diguru aku ngantin ini piye marwai guruku ini ku berarti menganggap guru sebagai murah biruh maksudnya aku dua guru kok maksudnya aku yang sarkam mumpah mana aku rapinah karo guruku nah ini ku jeningi murah biruh dan ternyata koneko nopo kok sayang dengan orang-orang seperti itu pak mereka itu masih punya rasa malu pak makanya kan dikatakan iman itu kan telanjang muryanun wali basu takwa pakaiannya adalah takwa wazina tuhul haya perhiasannya adalah rasa malu uang ini ku lajen duwe isen ini ku berarti duwe takwa lan duwe takwa berarti duwe iman milo kok pejabat korup ini ku berarti uang pejabat orang duwe isen seng randwe isen itu ku berarti udah seng udha ini ku mau telu si jike wan lu rocah cilik telu wang edan milo kono pejabat korupsi berarti kelasi kaya wang milo wang edan kuwi bebas cekal kape kai ngahing milo kuloniku urung wani jadi pejabat soalnya prinsipnya ini ku kuloniku milih pak prabowa soalnya menurut kulon pemimpin seng ideal ini ku sugeh disik baru jadi pemimpin ojo jadi pemimpin baru sugeh caleg caleg kan cani membongongi podo nyaleg dewangi utang-utang lebok ke sertifikat di ning bang begitu tadi oka seng ramikir rakyat tapi mikir balek ke utang yora begitu tadi eskane dilebok ke bang akhirnya gajinya ente ngebayar utang oleh duit seng kong nanti ente ini kunjungan kerja oleh sangu baru itu duit lakulah tako nih pejabat ya DPR yang korupsi ini kok kira-kira apa melebus surga tetep DPR yang korupsi tetep melebus surga tapi hanya kunjungan kerja pelung balik menek kalau pejabat hadroh disyukuri leh rasa di pejabat rapa-apa kok gampang tak tambahin tak sangwani santai wae gue aja isin jadi pejabat hadroh hadroh mau dali mau sarong jawaban ojo mau delok sarong tapi delokan ilmune goblok lah isinnya mau jilek-jilek cahaya ngonongin ilmune ini ku mu'alim mudaris mu'adib mu'rabi lah jeningan dari bupati kok rumongson di mu'rabi aku isin lah raisonnya jahteraki rakyat aku isin lah aniyoyo lah milo nyewon sewo pada zaman pak praboha ini ku tindak tengah pondok kulo ini seolah mbincang ini ku tangga rolikur pak praboha tengahin kulo rolikur september pas ulang tahun pondok aku lah matur ngertin pak, bapak itu gak usah nyalon justru kami yang butuh bapak dan apa Gus? bapak ini kuis cukup uripin jeningannya kuis kepenak piye caranya rakyat Indonesia ya bisa ngerasaki kepenak koyon jenengan laksan ini calon pembimini tele-tele ya rakyat itu ya tele-tele mungkin apa bapak itu? milo wistoh saat ini wist akur wist rambung pilpres pak praboha wistok di lantai itu tidak hanya untuk pendukung 02 tapi untuk seluruh rakyat Indonesia wist ronaw siji lorau telu meneh sing nomor siji ngakuni sing nomor telu ya ngakuni sing nomor lorau aja sombong saat ini lucu di Indonesia sing meneng anteng sing kalah malah sombong kere kere itu lho sekalah kemelinti so-soan orangnya ya tekong ya makan jagung wisi makan jagung malah iki ketua tanvidya ngapun itu no giai waduh ya Allah ketua tanvidya untung selamat 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 kok semarang selamat pokoknya jadi kere-kere ini ku sing kere-kere paling ikhlas sana jantaran di duit itu kan ini ku bidane pengacara karo kere pengacaran ku masalah jadi duit kere-kere duit jadi masalah ini ku lho milora sanjikal duit gai santai mawan gai sanjikal duit ku lho mawan santai wale aku pak gai pak lura pak polisi ini kan diatas panggung yang sama tau insyaallah dengan amplop yang berbeda lho aslahuna soleh ini ngerti pemahaman ini aslahuna soleh ini ku sinten mawan wong wong bihan yang soleh ada pertanyaan lho wong soleh ini ku mesti ngalim ada pembuatan gua sorak milo ada istilah alim soleh alim ini kurung mesti soleh soleh ini kurung mesti alim milo yang paling ideal alim tur soleh tangan dani pak bupati kue lho ngule kiai ahli strategi kue teko so wano marang kiai sing alim tapi lah kue njaluk dungo moroning kiai sing soleh wong ini ku lho alim biasa ini ngibadai malah rodok sembrono soalnya ngerti ilmu nih wong ini ku lho soleh biasanya khusuk tapi rapi ntar contoh wong soleh mbeten tak alim ini ku mbah mudin mbah roes ini ku sing ngurusi jenazah-jenazah teng kampung-kampung ini ku wong ikhlas ini ku rata-rata wong soleh tapi kadang-kadang mbeten ngalim wong dungo man kadang-kadang salah-salah kok dungo ni wong mati maca doa selamat allahumma inna nas'aluka selamatan pithinina wapi atang pil jasadina tapi mandi pak ternyata ku lho nemu dalili napa wong bianiku dungo ni orafaseh tapi kok mandi ada alasan ya pak ad doa'u min sali mil jinan akrobu lil qabul min fasihil lisan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya faseh wong bianiku rata-rata nyuan sewu lisannya mbeten tak faseh kata mbah tu wong bian tapi nyuan sewu hatinya bersih wong sakniki kata sing lisannya faseh tapi hatinya mbeten bersih dungo sing di cepet kabul akrobu lil qabul min sali mil jinan dari hati sing selamat wong wong tu wong bianiku hatinya resih pak senajetan mbeten fasih milo kulo hormat tenan milo kutung timundi kulo matur palura wilmune wong bianiku jomok gugat kadang-kadang orang nalar tapi mandi contoh kuloniku mbian lak tindakan kali bapak kulo kebelet nguyuh delalah kebelet ngising orang namu weseh napa ilmune wong bian jempole konaleni karet apa hubungannya jempol sikil karo nguyuh nguyuh wong kebelet nguyuh kok malah konaleni jempol sikil ngapa yang ditelani kok jempolnya orang eh gak salah salah wong ini kumpian lak kebelet ngising ilmune wong tu wong bian apa mbeten ini karir pak kan ga gemwatu kelingan mbeten apa hubungannya kebelet ngising kan ga gemwatu ternyata ini ku pengalian fokus yang mau ini fokus tengweteng karo teng silit fokus karo watu yang dicekeli lalih karo ngisi ini ku ilmune wong bian pak kanyang-kanyangan konaleni jempol sikil karo karet matanya abang kondongo kulo matur kelembok kulo mbok motokulo abang dongoleh ceklen silitmu bareng nyekel matamu abango silitku aja abang mataku kulo ya mantep tak lakon nganti kepetnya nemplek barang iyo mari pak ilmune wong bian ono mene tangane cantengen ilmune napa konyodomi bol pite ayo gue iyo mari pak sukron soalnya napa anget orang percaya bol pite anget jajalan anget anget beten pak polisi anget ilmune wong bian ini ku yang dimaksud dengan sali milijinan wong sing atini rasi lah milah nyuan sewu wong enon ku ku kulo bersyukur tengk enon ku katah kiyaya alim katah kiyaya soleh katah kiyaya sing alim soleh contoh ngalim tapi kurang soleh nabi sulaiman nabi sulaiman ku soleh eh ngalim tapi soleh kalah karo nabi dawud milah fahfahamna sulaiman contoh ke aliman nabi sulaiman yang sering klo cita gini ada kakang adi kakangnya mbak yu ini jenengi suhro adi ini jenengi kubro eh kakang mbaknya jenengi kubro adi ini suhro ini lorulurnya mateng di buju mateng ngelahir ke anak jaman anaknya kulak podo begitu lahir abang kabeh jaman bian ada rumah sakit anaknya lorulurnya ngelahir ke gawa ini ngalas salah satu anaknya dimakan sama harimau anaknya garek siji kubro kali suhro ini konflik menurut kubro ini anak dia menurut suhro ini anaknya bayi ini lak cilik biasanya podo bukih milah nopo lah tengah rumah sakit ini kok bayi lahir biasanya digilangi supaya tidak ada bayi yang tertukar mungkin bisa jadi loh ini kalau suhro ini tetapi mungkin tidak mungkin maksudnya abang serem dua anak rupanya kaya ini tidak mungkin tidak mungkin maksudnya buipah dua anak kaya ini tidak mungkin tidak mungkin oh ini yang ngomong jeneng kan untung ada kelunturan irangnya tapi santimawan pak sukron hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu milah pak sukron ini bersyukur irangnya rotoh hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya apa kain kiswah pembungkus kabah hitam tapi menyenangkan kain kafan putih tapi menakutkan aku pilih sengireng milah bajuku ireng karena aku sengireng mau baju ini lalu rai? rai ini i love you sukron dong kalau sukron ini kok baperan berarti sukron ini lanang hati nih kira kena sukron sukron ini arung batin kaya ini asuy here apa-apa kawan tatros yang ini sukar ada gubrow akhirnya kok merokok barenggak ini kita tidak merokoknya jadi ini kan kuliah bisa merokok kuliah kayak ada tapi yang merokok mbak-mbak kalau cari suami pilih yang merokok apa? enggak enggak, jelas. jantungnya saja dijaga apalagi hatimu. iyaaa kalau mati orang lain, kalau aku buat ngerokok, ngurangi tomah karena al-alimu idha tomah layak pulul haq contoh, ada orang yang kaya ngerokok, jamaah rapesawan, jadi jamaahnya mikir kira-kira kaya ini kaya ngerokok, apa? kaya ini yang ngarep-ngarep, kira-kira jamaahnya nggak rokok, apa? orang, ya Allah, ya Allah aku ilmunya Abah Sarip Abah ini mbienak, kalau aku ngaji, aku membuatnya ke saudara yang transitan aku sampai saat ini ke Gowa, kalau aku membuatnya ke transit kalau ngaji mulih, ya langsung mulih aku yang aku contoh, ya Abah Sarip ini, kalau aku ngaji ke gerilaya, ke gerilaya, ke gerilaya, ke pundi abah ini membuatnya ke saudara mulih, dikundur, jajan, di jalan buat nanti, kalau saat ini aku tidak tahu tentang transitan soalnya yang aku contoh, ya Abah ini kalau ibu kuda itu kandil ya mereka hanya mengajari menelan sini ke Abi kandil, orang yang dihubungi ini jadi lah ini orang yang jenengah, kok ini, kalau orang cangka ini ke adil dikundur, ya salahnya Abah Sarip dikundur, ya ibu itu, ya ibu ini ya Allah, gak ngomong ini lo matamu, gak ngomong ini lo ibu-ibah mau tidak arata? tidak jadi ngapain ya, panitanya-panitanya aku rasa gawe suguan dan macam-macam aku tak tahu, karena aku berpikir mengajikan itu mesti buatan aku mesti aku jajan, dan mesti aku ngga duit melainkan apa aku biasa pengajian dum-dum duit ini mbak, saya bilang, uang weda, jalan duit apa orang? sorry, sama perempuan saya ga pernah mau ngasih uang maunya ngasih nafkah, iyaaaah enak, pak ketua tanpid, kayak nafkah, waii kok halalin dong, jangan ya, dik yaaah jangan ya, dik yaaah orang lanangnya kalah rayu menang duit aku yakin kalau sukronnya harus dibujunir atau ayu orang yang dulu orang lainnya sukron, rekeningnya sukron orang yang dulu orang lainnya, yaaah kan?" teman-teman yang dulu orang lainnya, kamu ngajian, karena? yang dulu bahwa ini beli orang lainnya, yaaah kalau ini, Rene enak itu berpikir, maksudmu mendapatkan yang bisa pisah-pisahan tak kayak ilmu nih gue lah sesuai malam jumat, gue kok kesel banget sukron jalo, aja mau tolak, jawaban prasmanan mawan gitu mas gue memang buka dewe, tutup dewe oke contoh ini ngalim kali soleh akhirnya bayi, ini kan digendong kali sih, suhro untuk menyelesaikan sengketa bayi ini suhro kali aku baru datang ke pengadilan Nabi Dawud kekerajaan, disidang nih ini kira-kira anaknya apa takau nih kira Nabi Dawud ini anaknya apa suhro jawab, kula Nabi Dawud buktin apa, lah ini ceto bayi ini kula gendong kan kuburang buatin gendong bayi, masak bayi ini buatin digendong kan buatin mungkin, Nabi Dawud ini ku wang soleh, wang soleh kira tau suudan, orangnya mong nompo ciri-ciri wang soleh ini ku wang soleh ini ku wang kakean panjono orang kakean suudan, mong hooma kalau saya ngarepeminggat wang soleh kata ini panggirin canggir larapnya nguyo yang rasa pamit nguyo yang tak ngedakkan cani wang kambung ini ku wang kulek koncok kepala yang mau jelok koncok udut nabi Dawud ini ku wang kakean suudan wang niku lak soleh orangnya panjono macem-macem nggeh, nggeh, nggeh akhirnya nabi Dawud memutuskan bayi ini bayinya suhro dengan bukti bayi ini digendong oleh suhro saya putuskan bayi ini bayinya suhro begitu kondor ketemu nabi Sulaiman wang apa aku berangis ku lo mau terima nabi Sulaiman ini ku anak ku lo tapi kali nabi Dawud diputuskan ini ku anak suhro ya wis, saya ingin lebih menang di kerajaan kembali ke pengadilan nabi Dawud nabi Sulaiman matur nabi Dawud saya mengajukan peninjauan kembali jadilah kalah nganggup peninjauan kembali ku lo mau ngomong pilpres kan bian bisa ada contoh nih pacaran bupati bisa ada mekanisme nih akhirnya peninjauan kembali nabi Sulaiman mulai nyidang suhro tako nih ku anak esopo anak ku lo nabi Dawud kubro tako nih ku anak esopo anak ku lo nabi Dawud ayo ngaku nanti ikan nabi sopo dua-duanya ngaku ya wis, karena dua-duanya ngaku anak esopo, anak esopo saya punya kebijakan kata nabi Sulaiman apa kebijakannya? bayi ini akan saya belah menjadi dua separuh takwanya ke suhro separuh takwanya ke kubro nabi Sulaiman nyekel pedang aja yang dibelah bismillahirrahmanirrahim bayi tak belah kubro bengok ampun nabi Sulaiman bayi ini aja dibelah loruh pun daripada bayi ini mati mergonjeningan belah bayi ini diatur ke suhro mawon kula mboten duwe bayi ini mboten apa-apa kaya adik kula suhro mawon apa keputusan nabi Sulaiman dengan dasar ini saya putuskan bayi ini milik kubro bukan milik suhro alasannya apa? lak mbokne tenan ora mungkin mbokne tegokok anak etipateni ini ku namanya ilmu psikologi soalnya apa? nabi Sulaiman ini kondang ngalime fa-faham nahat Sulaiman lah nabi Dawud kondang soleh milah balurah lanjutkan bikin maju lurah meneng kan jaluk dong gole okiya iseng soleh tapi mesti hatinya resi lah gole strategi gole okiya iseng alim lah sukureawai diri dan ini kandangnya wong alim kandangnya wong soleh bahkan kandangnya wong alim soleh wong alim ini ku penting wong soleh ini ku gak penting dengan makom kia mbak-kia mbak wong alim ini ku nyewaan sewu turun emawan dibedani kali setan kanjik nabi ini ku lah natimir sani setan ajik melebum mejid mangu-manggu ternyata napa ini jiru mejid ada wong alim turun gara-gara ini ku asbabul warud ini ku hadis napa ini ku naumul alim khairum ini ibadatil jahil saya ini ku lho metakon kalian jeningan ada wong alim turun kalau wong goblok sholat kira-kira sing digodoh setan itu ngalim turun apa goblok sholat salah ngalim sing turun wong goblok sholat orang asyik diganggu sholat tewe salah wong alim kudu diganggu sholat tewe salah wong alim kudu diganggu sholat tewe wong goblok rungok noblok si digodoh sing ngalim le wong goblok kira perlu digodoh wong alim kudu diganggu gus lho lokalisasi ngalim kelep malam ini ku enten setan yang apa-apa ini rano ini ngalim kelep malam karaku ini rano setan soalnya wong rasa digodoh wong kaya setan justru sih ngana setan ini kan gong-gong pengajian ngantin ini kaya ini munggah panggung dirasani kok kocomot ini rati copot wong kaya setan ini ku cerewet kocomot samsu cerewet woy ya siyah sadungin terus ke selamatan gue liat duit ngebangun mecit ya si aku mau lo nyumbang ini aku mau lo nyumbang ayo dong selamatan woy sadungin HP woy selamatan apa lagu nih apa jifatih buju ingkang galak jilpapet coklat ayo ini gimana apa ini gimana apa oh masjid masjid mau apa renovasi ya weh setelah bantu ayo panitannya siap-siap sing oke weh aku nyumbang dolar woy aku nyumbang rong ratus dolar satus dolar satus dolar satus dolar sejuta nematus berarti lumayan lah tambahin dolar singapur woy satus dolar singapur rong ratus dolar amerika ini panitannya lorain nyumbang rati ngati woy ayo panitia panitia turnun ayo selawatan oke ayo do ngaji do sipati murid yuk ayo ya bocet terus sangon igwi pasak woy limang atas woy itu gobecel jengan ngejelok sangu mari kita akhiri pengajian kita malam hari tangan dani mindset kita terus dibangun kayak itu soal mindset gue gak tau nih ngomongin kan kayak ini gue kan gue stop 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 gue samsudin matamu ngasak kalau itu youtube gue mutah-mutah disantet disantet samsudin wah jolah kayak kerasan gue samsudin ngomongin 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 persoalannya ngomongin bejo itu gak bisa anda hanya pengen mengharapkan keberuntungan contoh kayak kaya ini diwini yang paling bejo contohnya makruf amin ini yang paling bejo sangat ngerti kula ini mau tamar ini jombang itu sangat ngerti kula roes amin awalnya makruf waktu itu yang paling kuat menikam mbah maimun kali gusmus gitu eh gak kerasa ngerti ngerti mbah makruf amin jadi roes am 2000 soalas wakil presiden pak jokowi ini mbah pak makruf pak makruf kurang setengah jam moro-moro kayak makruf jadi wakil presiden terakhir PKB di bali moro-moro jadi Dewan suram tapi untuk mengharapkan laki atau keberuntungan itu awa edwin itu sakit karena keberuntungan itu given pemberian kulon itu pengajian bagi duit ini itu mindset yang ingin saya ajarkan kejamaah apa pas kulon ngedum jenengan kudunin dungo ya Allah moga kulon iso ngedum kayak gusmiftah lak jenengan nambat ngedum duit guskul dereng kere kere sugeh kalih kere ini mindset jenengan jenengan gusmiftah itu kondang buat ngealim mesti mawan pun tapi mbak di kendal almarhum almarhum itu ngedekan jenengan jaman dibully gara-gara ceraman grejo ngealim 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 dibully buat ngealim orang yang ngerasa ngealim aku ngealim 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 kata di asar miftah goblok gak jawab apa-apa goblok kecanggung lari sepintar rapayu santai mawan di asar miftah kafir gampang sahadat mener repot orang ngawai di kafir pintu puluh tahun terbakar kekafir annya masak kalau ngealim kewan tengah alas ini yang paling gede jadi ini apa gajah awaknya paling gede belalanya paling do lakulah ini sudah sunatkan lampu ini bentuknya belalai gajah sepil matamu sepil kalau ngamor ya lah pak lorah agus ukuran pengen bentuknya api direparasi karena yang kediri yang jeporo gak mesti bentuknya ukir-ukiran tapi nyuan saya apa gajah itu tidak pernah bisa menjadi raja hutan padahal dia badannya paling besar kewan yang paling duurni jerapah jerapah itu gak pernah bisa jadi raja hutan kewan yang larinya paling banter cita tapi dia juga tidak pernah berhasil menjadi raja hutan pertanyaan saya kenapa justru yang menjadi raja hutan itu singa yang badannya kalah besar dibandingkan gajah kalah tinggi dibandingkan jerapah kalah kenceng dibandingkan cita pertanyaannya kenapa yang menjadi di raja hutan itu singa ternyata jawabannya sederhana mindset mentalitas singa itu setiap kali melihat gajah yang dilihat itu makanan singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang semakin besar gajah dilihatnya semakin banyak potensi makan siangnya ini ku mentalitas maka orang sukses 20% itu karena kecerdasan 80% karena mentalitas miftah mungkin cerdas ini mengerong 10% tapi mentalitas itu salah pedut bosok mentalitas santri-santri kita itu yang alim yang cerdas ini ku kadah tapi mentalitas saya ini belum terbang sehingga saya itu gak pernah minder kalau ketemu orang alim justru ini guru saya karena menurut saya dina ali anak abdun man alamani walau harfan wahidan aku gelem kok jangke buddha marang orang yang ngajari aku senajan ngomong saurup milau ketemu gus kawusar yang alim yang alim yang ngeleng ini guruku yang ketemu yang sering ketemu kayak gus fahim ini guruku itu mindset mentalitas lah mentalitas itu yang perlu dipentuk kesuksesan seseorang 20% ditentukan karena kecerdasannya 80% karena mentalnya aku ini kurang cerita aku ini kurang jalan-jalan kalau jamaah jangan cerita jaman aku kere ini bu ipah aku gak rutinan malam minggu pahing mujahadah solawatan dikuluh aku ini kurang semingguran ada duit orang ini membung jamaah bojo aku nangis aku nangis di jero kamar aku nangis di jero kamar aku dunggu full senyum aku nangis tak keloni aku nangis tak selawati bojo ya rasulallah tante bojo ku njawab memang serah berarti siap dikeloni atau serah siap begitu aku ya rasulallah bojo ku kok njawab ya habiballah sikat oke gas oke gas aku nangis tapi tapi kalau aku selawat bojo ku njawab aku nangis ya langsung mundur ya rasulallah kok bojo ku njawab ya habiballah ha langsung sorry rasip kok yang ngono gus kalau bojo ini bojo ini ratangi malah nyanyi gus gus aku nantau dibagai banjur ragu budal patron li banjur matumbangi gugah rondo etan kali nene co gus lu raho celotak gus gus bujo ini anjar ya gus yes gus keloni gus kemengku bujo mundang mateng gus kembar limolas jadi mentalitas santri kita pak keloni aku tak sanggung kita itu kurang sukses itu ya mergum mentalitasnya maka keloni matur kesalahan selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama makanya saya lompat kolam kalau keloni ke Jakarta dia jadi tenan kalau ngaji di kalangan pejabat kalangan artis artis-artis menurut aku gimana Atta Halilintar Raffi Ahmad aku menurut putra si regar tahun harap aku jadi korbuser artis yang dianggap orang nakal aku man Nikita Mirzani yang paling nganyar idola pak lurah lu cinta lu ya Allah ber katanya wah yuk pak lurah mbak santar rangkul tunggu ini maka nikita Mirzani yang canggap bosok aku itu hebatnya islam di Indonesia jadi jenis yang buka-bukaan seperti Nikita Mirzani itu jenis Islam di Indonesia itu unik timur di Indonesia itu itu yang menutup awrat tapi sholat di Indonesia itu buka-buka awrat tapi sholat contohnya kita tak sholat ya sholat ya sholawat ya ngaji ya gede pak pahalannya goblok kok malah sukron mikir susu pahalannya pak sukron ini mentalitas mindset diteruskan niat sekaligus niat memuliakan hari kelahiran kanjeng nabi bulan kelahiran kanjeng nabi pokoknya selama sebulan penuh ini kalau maul jenis tak jenis jenis tak ngomong sensitif inilah aslafuna sholihun aslafuna sholihun iso songkogolongan kiai iso songkogolongan gus iso songkogolongan umpamanya saat ini lebih kontroversi habib kalau mereka mersani habib itu sebagai duriahnya nabi mereka duriah nabi apa enggak saya mboten urusan saya ngomong jadi habib ingin dihajar ngaji saya saya memanfaat kelawan ilmu saya memanfaat kelawan sholawat saya mengandalki nasab saya saya percaya maksudku ngerti salafu sholihun guru-guru awa dewi mbok songkogolongan kiai songkogolongan habib selama memberikan sumbang seh terhadap agama mbok melalui kitab melalui ngajini melalui sholawat didukung tapi mengobrol nasab rosam gagas yang kita lihat yang kita lihat adalah kealimannya oh ini manfaat merga sholawati hormat karena sholawatnya makanya mengatakan mengatakan begini siapapun yang memberikan sumbang seh terhadap agama entah dari kiai habib atau gus kita dukung dihargai karena nafi only khoiri karena angfauhum linnas bukan karena nasabnya mbok anak kiai raya ngaji yang mau hormati bapak yang berdasar rauh sang apa kan ngapain pemahaman padol aku tutup kan jeng nabi sementara raya ngaji ngajian awak mus apa cok ngapain ngapain tapi kok dia katakan anjing dengan orang percaya bahwa dia duriahnya nabi dia ngalim kudum hormati mereka ngalimi sehingga dihormati apa nih ilmune orang kok nasab soalnya aku ada keyakinan pak al-ilmu layud rauh kuhu illa bittalum wal barokatu latut trikuh illa bil khidmah undang-undang aku mau kue rabakal ento ilmu kejobo kelawan ngaji kue rabakal oleh barokah kecuali dengan khidmah lelah ngaji ini butuh wong ngalim ngalim ini yosok kia yosok habib jadi nyewon atas kontroversi habib hari ini nyewon nyewon lelah habib saya ngapi tenan yosok ngaji kue jomok generalisir ini podok karulian saya ingin jeningan meragukan bakalawi itu bukan durianya nabi ento ento tapi ketika ada keturunan bakalawi yang ngalim mumpamane kue ngaji kero ya ento safi nahki ya bakalawi ya ento ento mawan sulam tafik ya bakalawi jangan kemudian kamu alergi dengan bakalawi seolah habib kok habih ngunungkui bahwa tenangsal sehingga ditelelok kealimane sehingga ditelelok manfaati sehingga kalau kita memposisikan seperti itu mboh wong biasa utawa ngagul lebel habib kok ada manfaati dihormati nggih apa mbaten pemahaman ngot kulah dewe kalau ngomong anak-anak iqiyainiku anak iqiyainiku malah beban milono undang-undang wasyarul alamina dawulkumuli dafa akortahum dakarul jududa generasi yang paling jelek ini kusintan satu generasi yang dia terlahir dari orang hebat ketika ada orang hebat dia mengatakan bapakku lu hebat tinimbang wongiki tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa woh pondokku gede eh bro wih pondok bapakmu itu generasi terjelek dia mengatakan bapakku lu hebat daripada orang wohairul alamina du hasabin kodimin akomalinafsi hasbang jadida wih baru keren generasi yang paling hebat itu apa satu generasi dia terlahir dari nasab yang bagus tetapi dia mampu membangun kerajaan nasabnya sendiri ingat seorang suami bisa memilih calon istrinya tapi seorang anak tidak bisa memilih calon ibunya ini saya mengatakan rumah orang nasab kiai dia caranya tirakat tidak seperti anak kiai mbak kiai hanan wajian itu nasabnya membuatnya gede tapi pondoknya nyempir sani hura umum sekali nompos santri rong 500 patang telung kalau orang hanya mengandalkan nasabnya bapak kiai gede wikudune isen enggak bapak wong top wira so pokok lah ngomong ke nasab mbah kula mbah muhammad besar di pono rogo kula isen kona mbah hasan besar di murid jadi di pono goro di murid cokro aminoto di murid ronggo mbah mif murid bergeng operasi naku kron ayo ini yang perlu tersindir itu tidak hanya para habaib kula mengandalkan gede bapak mu imam safi ini mandona anahu yang ju bi asli abihi barang siapa yang mengira dia akan besar gara-gara nasab mbahnya seolah-olah dia sama hanya berpikir dia bisa kenyang pada yang makan bapaknya apa bapakmu makan anaknya melu warga apa bapaknya bupati anaknya mesti di bupati orang mesti ngelola ngelola seragentok lo apa salah ya awak mau seragentkui ngelola menjawab yang ngerti goblok ini padahal ini lho yang kita emang seragent kita membakui ampuh yang goblok seragent aku enggak ngerti jadi jadi saya bu ini niyati ini melu selafu soleh selama mereka soleh selama mereka alim kita ikuti lah orang selama melu melu ngantin mawa wabini hati tadi misari wila dati nabi dari nguri mulia hari kelahiran kan jing nabi so kan safi an saya akan memberikan sahabat kepadanya tapi selamat niat awal adik selamat 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 ayo selamat supaya utang lunas ayo selamat men oleh bojo selamat men selamat berkah berkah selamat utang lunas berkah selamat panduri panen kamu ingati selamat utang lunas kamu bakal lunas aku tak ingati selamat main untuk bojo berkah selamat jodoh mudah gampang milah imam safi mati jomblo kala safi wabal lorani anna muad bin jabal kala fimardihi allad dimat fihi zawijuni la alkollah wa ana a'zabu kata imam safi apa imam safi mengatakan telah sampai riwayatnya kepada muad bin jabal ketika imam safi sakit dia mengatakan apa menjelang kematiannya imam safi mengatakan nikahkanlah aku karena aku tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan jomblo di surga di surga itu tidak ada jomblo senang rapi aku tidak matur ke ribu masya Allah masya Allah aku undang-undang jomblo kok aku seneng ke ruang parana omai ngomong adek aku tris marang awak parani bro jadi jerawat parani tapi jomblo investasi jomblo investasi barang siapa jatuh cinta dia mampu menahannya mampu menyembunyikannya kok dia mati dia mati dalam keadaan sahid syaratnya ketika jomblo dia tidak bermaksiat sahid jadi buca-buca hadrawi jomblo seneng roca wedok ditolak ora maksiat kok hadrawan mati ke satrum listrik insya Allah sangit ya Allah sangit sangit pey perasaanmu sama-sama lihat WA story tapi sudah tidak berkomunikasi lagi iya Allah modar laro hatiku tapi Pak Lurah yang setia Pak Lurah ingat Pak Lurah seindah-indahnya pelangi kalah indah dengan mata akan kalah dengan namanya matahari kenapa? karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat roh 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 pokoknya yang jeneng niat nih niat muliaknya bulannya kanji nabi lahir soalnya apa man angfako dirhaman fi maulidi fakaan nama angfako jabalan minat dahab jadi kalau kamu mengetahkan duit seripis niat di maulid nabi seneng mergolah kanji nabi wipodokaro sedekah gunung mas amin kandanya pokoknya duit sel orang duit-duit gue sekolah ewang-ewang gue mau ngersih sawah gue mau orang kok yang melaku malah kesandung sandung ada damai ini barang di ten ini kalau mulai pengajian sikil gue tersangkannya aku sukron maut maut jangan merasa spesial martabak saja spesial masih dikacangin iya monokron gus agus wabi niyati ziyadatil iman niat kelawan hadir teng maulid nabi moga-moga imannya tambah amin watakwa lan takwanya nambah amin wal mahabah lan rosot trisnone nambah amin trisnokagem sinten ya trisnokagem kanjing nabi lak wongwi trisnokaro kanjing nabi mesti trisnokaro bujuni soalnya nopo khairukum khairukum li ahli wana khairukum li ahli sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang yang paling baik dengan keluarganya milah ngomong cewu sing api karo bujuni orang yang kurang ajar lak mumet sambat bujuni lak seneng-seneng malah ngerum karaoke lah wongi ya teko yunin duur panggung ya kumisen penan lho pak hati-hati lho pokoknya wong sing api karo bujuni wih berarti melu kanjing nabi soalnya wong lanang ini ku puncak kenikmatannya adalah perempuan perempuan tu puncak kenikmatannya adalah sopi lazada dan promo-promonya betul bu milah wong lanang sing api ini konsep suami wong istri sop sing lanang kerja sing medok blonjo lah kelasi wong kedawang ini ini ku biasanya selalu gilom ngomor gilom ng pasar tapi mending pake tekong sing biasa nunggi biasanya jilip api coklat niat maulid tambah iman tambah takwane tambah mahabbah rasa cintanya ternyata kalau niku sajaratul ma'arif itu mahabbah itu juga bagian dari ikhlas jadi tengok sajaratul ma'arif ini kalau keterangan wal ikhlasu Allah takmalat ta'ata ilalillah khaufan au rojaan au mahabbatan au khayaan jadi ikhlas itu di dalamnya pak niku ono siji khauf rasa takut jenengkan duir rosa potila jadi pejabat raya sonyeng rakyat niku berarti ikhlas au rojaan karena asa punya harap harapan untuk menjahterakan rakyat itu berarti ikhlas au mahabbatan atau kan rasa cinta aku nyalon ini mergot tresno kalau wong seragen pengen nyelamat wong seragen au khayaan atau rasa malu jadi di dalam ikhlas itu ada takut ada harapan ada cinta ada rasa malu jadi lurai isen lak ray sonnya jahat rakyat lurahnya malu kalau tidak bisa membuat rakyatnya bahagia makanya bahasanya pak Prabowo pak saya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia saya pengen rakyat Indonesia kembali tersenyum dan kalau rakyat Indonesia sudah kembali tersenyum saya pengen meninggal dalam keadaan tersenyum ini pak Prabowo kalau dibantu kalau dibuli nyatanya saya dalam rangka membentengi pak Prabowo dari ulama-ulama yang keras bahwa kita beda pendapat iya tapi paling parah adalah beda pendapatan karena kita itu berbeda pak nasab kita berbeda apalagi nasibnya dan juga nisobnya jadi nasab nasib nisob ya untung aku saya itu dengan istri tidak takut cuma istri lebih berani yak yang lain-lain kalau tidak saya tidak sekret di kantor di kantor di rumah dikita bucunya goblok dadak tak kandah 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 iya mama sukron ini di kantor seperti macan di rumah seperti kucing jangan kan sukron Pak Kaposek Yang panggung pengajian Gaya ini Kaposek Iya memang Yang kantor Kaposek Bantuan polisi Itu dilawan Tapi Pak Kaposek Perempuan itu bahasa rapnya sama dengan cermin Perempuan itu bahasa rapnya Maratun Cermin itu miratun Kenapa perempuan kayak cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca Tidak akan pernah utuh setelah pecah Maka Yon Seu Tidak akan pernah utuh kembali setelah pecah Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali Makanya karakternya perempuan itu satu Kalau disakiti gak pernah ingat Kalau menyakiti gak pernah lupa Itulah perempuan Dan perempuan itu ahli sejarah Sekali suami punya salah Seumur hidup kayak lingan Makanya momentum sungkeman Tolong benar-benar kamu manfaatkan Begitu bojomu sungkem Aku itu gagah Karena hanya saat itulah Klaster manusia terkuat di muka bumi Sujud di hadapan kita Awan titik Wani meneh Tak kandani Lagi suke Papa Aku jelong ngapura Papa Mama hoke salai Papa Kuisu Bar jam rolas Mas Ngesekono meneh Pengalaman bahaya Orang Bojok ini langsung kembang Nanti nangis-nangis Kayak Tapi kalian ngendus Bawa nangis Sikil kulon jengan pidak Oh alam Apa meneh Bodoh Sikil kulon jengan Rakuat Nukok ke baju wanyar Sikil kulon jengan Sikil kulon jengan Sikil kulon jengan Sikil kulon jengan Milo sepuluh hari terakhir Masjid penuh Tapi kita etikah Kita menghindar Dari kejaran istri Tapi ibu-ibu harus percaya Bahwa suami-suami ibu itu Sangat-sangat Pengen membahagiakan jenengan Suami itu selalu mikir Bagaimana caranya Istri punya baju baru Punya jilbab baru Punya mukena baru Punya perhiasan baru Bagi suami Cukup istri baru Jangan ya dek ya Ayo sing gawainnya Ngapus ini Wulana mau ngomong itu Saya ingin lagu Sing kondang Lagu kali after send Sekoyok jengan Ditegane Wono sari Wang wedok Saiki Senengeng Larani Westa korban Ke waktuku Isi wae Kalah Karo gendaanmu Lanjutkan Jawab Wang lanang Itu benar Dalam satu sisi Salah Dalam posisi yang lain Soal fisik Wang wedok Lu seneng ngapusi Tinimbang Wang lanang Soal hati Wang lanang Oke ngapusi Tinimbang Wang wedok Tengah dani Wang wedok Secara fisik Oke ngapusi Contohnya Raimu Lagu syukron Tampil apa adanya Ireng Ya ireng Orang bakal Dipoles Karo wedak Di ajal Rupanya ibu-ibu Yang mau Mangkat pengajian Jam itu Jam limo Ya we sedandan Pak kaya ikan Wang wedok Ini kurasa diatur Bisa dibuktikan Hanya dari alis Alis ini gambarannya Gusti Allah Dihapus Digambar Dewi Jajal Lu yang aturannya Gusti Allah Dilanggar Apa menaturannya Bojone Pak Kalah Pak Orang Rai So Diatur Gambarannya Gusti Allah Diakali Masaknya tugas Wang wedok Apa orang 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 Umbah Orang Tugas Wang wedok Wang wedok Tugasmu Berbakti Dengan Suami Widok Tugasmu Jadi Pak Bakti Bojomu Bojomu Masak Ya Kue Masak Lu Mergo Bakti Orang Mergo Tugas Law Masak Mergo Tugas Berarti Beda Bojok Pembantu Pembantu Tugas Bojok Bakti Pak Berbakti Bojomu Bojomu Ngong Kue Isah Isah Bojomu Bojomu Melumah 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 Gose Gose Peras Manan Buka Dwe Tutup Dwe Nyoh Melumah A Melumah Melumah soalnya dengan cara itu saya bisa membantai para wanita perempuan itu penerbang terhebat tanpa sertifikat sandal ya mabur meja ya mabur seorang laki-laki tidak berani berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu tapi sampingnya perempuan dan merambut masih mudah ini minta izin atau minta maaf minta izin di awal minta maaf ingat undang-undangnya Eling lan waspodo Eling marangbok nom Waspodo marangbok tuwo Laku lo insyaallah setialah Sampai saat ini setia saya Loh, apakah gue sudah nikah lagi? Ya nunggu takdir Kalau ada takdir, mana bisa saya melawan takdir Kalau gak ada takdir Ya saya membuat takdir saya sendiri Nanti, 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 nanti Insyaallah Lah, nanti, 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 nanti Ya Allah Ya itu, yang ada pengajar ngarep dua Tungkaknya selonjor, ya Allah Orang remangsanya tungkaknya meledek-meledek Ini dengan moco kitab taklim Kitab taklim itu harus dipahami Bektini murid marang guru Jangan dianggap penjajahan guru terhadap murid Salah, ya Yang butuh ngaji taklim itu murid, orang guru Kalau dianggap itu butuhnya guru Guru dianggap penjajah murid Tapi kalau dianggap ini butuhnya murid Sehingga takdim kalau guru Salah satu undang-undangnya yang kitab taklim itu Kalau pengajian tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan guru Lakunya malah ngelih ini loh Lak mulusnya mending Sebelang-belang Meledek-meledek Gudikan Jangan dianggap penjajah Meledek-meledek Kalau orang yang merawatnya orang mengerayamu Tungkakmu bareng Biaya perawatan tungkak Apa itu lagi? Biaya perawatan tungkak Meledek-meledek Jangan dianggap penjajah tangganya Ketok lu ayu Tandanya siji Berarti penjajah tanggamu diragati Pujamu Orang Mungkin apa maksudnya, Bu? Apa yang ingin ngomong? Jangan dianggap penjajah Ilahiya sarotka Ya kudu Ayu Ayu itu butuh ragat Ya diragati Maka tidak ada istilah cewek matri Yang ada cowok Kere Bila aku lagi mengerti Bagaimana Pak Lurah Kok Rai Nireng? Kuih berguna Kok ke sekinkar bojo nih? Lurah tidak perlu sekinkaran Ngerokak-ngerokok Wal kurbi ilallah Diniati maulid Nyedak marang gusti Allah Mulai pengajian Atini kudu ayam Solawatan sampai Bengi ya rapopo Tapi aja nganti Tinggal ke solat subuh Sing, solawatan Maksudnya mau cangkemin Gek lakuani Saya ini cangkemin Oh, ngomongin ini Karena ngobrol ke gentara Orang subuhan Goblok-goblok Ya, imbang Selawatan sampai isu Ya rapopo Tapi subuh ini Pokok Jangan itu subuhan Apakah solawatannya seweneng Tapi Kelakuanmu gak menggambarkan Kuih ahli solawat Saya ini kata Cangkemin solawatan Seneng mengaruhkan di Nabi Kelakuannya kayak Abulahap Itu juga Oke Ya, kayak kasus Terus yang gusyusup Yang kulan progon Itu juga bener Itu juga Saling menghormati Saling menghormati Saling menghormati Ya, sang kemukui Ini gurunya percel Pada Malah Saya ini ngaji Jam pertama Belas Orang semangat Itu sih Malah Serap Ngajau Bar buku Saya ingin turun Sekarang ngaji Malah Yang ini Mood Kuro Dabbi Padahal Itu Pemandangan Belas Serah Menarik Ini survei Ini Tengah Indonesia Ini kan Pernah ada Survei Siapakah Ustadz yang Paling Disenengi Kuluan itu Dua besar Nah Pemilih Kuluan itu Rata-rata Wong Wado Kelompok Usia 40 tahun Ke atas Ya Allah Terus Expired Expired Saya ingin turun Saya ingin turun Saya ingin turun Ya Allah Jadi Kalo Kondor Bojokulo Kalo Aku Mentung Mas Rosah Susah Gak Mungkin Aku Melakuin Perkoros Yang Haram Bojokulo Mana Jawab Kalo Pitados Bakal Melampai Perkoros Yang Haram Ngerti Agomo Ngerti Syariat Ngerti Fike Yang Justru Saya Takutkan Saya inginkan Lakukan Perkoros Halal Bah Mudah Oh Ya Masuk Masuk Tak Ya Pada Di Jakarta Saat ini Jakarta Kota-kota Besar Banyak Laki-laki Melah Suka Dengan Laki-laki Ternyata Aku Kulodol Salah Sang Wedok Ngapa Wong Lanang Seneng Gara Gara Sang Wedok Saben Lanang Metu Sang Wedok Dawuh Matur Mas Mas Ojo Dolanan Ong Wedok Ya Bu Akhir Dolanan Ong Lanang Senggup Mungkin Senggup 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 Neng Senggup 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 Aku Pengen Delok Rupanya Koyang Apa Laku nanti ibu saya oh garangan rawani ada duit rakelem pinter muka-muka jadi kaya pilih eh? oh itu wak tau ya muka-muka cepat mati pak wal kurbi ilallah wa ilah rasul ya kudu kita tambahin cedaknya karo gusti Allah cedaknya karo kanjin nabi ya lah cedak karo kanjin nabi seratnya kudu cedak karo kiyai itu ada dalih nabi ku ibarat lampu kiyai ku ibarat saklare jadi kan orang bakal oleh padangnya lampu yang buatan nyaklak ke saklare jadi kan orang bakal oleh barokai kanjin nabi yang buatan gilamnya ada ahli warisi ahli waris ini aku simpan ya kiyai ya ulama ulama itu bisa ngak kiyai bisa ngak habib itu ada ulama ulama al-ulama al-ladinaum wa rosatul ambiya eh waduh ini kiyai ini ku bedo-bedo ya mergo warisannya kanjin nabi ini ku kata mergo nabi jumlah satu sepatliku rawu warisannya ya bedo-bedo milah lah ada nabi jadi presiden kayak nabi dawud ada kiyai ditakdir jadi wakil presiden contohnya kiyai maruf jadi presiden contohnya gusdur ada nabi karo main mu'jizate sugeh nabi sulaiman begitu mudun ya kata kiyai sing sugeh kaya kiyasep mojokerton itu sugeh ada nabi sing gagah perkasa contohnya nabi musa begitu mudun ya ada gus sing gagah gus maksum gus mana gagah banget wih ada kiyai sing nabi sing alim kaya nabi idris nabi khidir begitu mudun ya ada kaya sing alim gus bahak gusaid gus kayum wih sopengerti oleh warisannya nabi nabi idris nabi khidir ada nabi sing kere ini ku nabi isa begitu mudun ya ada kiyai kere contohnya mudini kedawung mbak mani waten ini mantan moden mantan moden oh mantan moden lagi kok iya pas sebenernya si agus kok iya pas sebenernya si agus diaudit nabi isa kan diaudit tugasnya nabi ini ngajak umat nyembah gus tialah nabi isa itu malah akhirnya disembah soalnya apa soalnya terlalu sekti nabi ini ku sekti banget juga rapi nabi Muhammad itu bahasariahnya yang dimaksud ana bahasaru mislukum itu jangan kamu pahami nabi Muhammad itu biasa salah mempunyai orang luar biasa yang mempunyai sifat bahasariah dan kemanusiaan seperti manusia contohnya nabi ini lak ramangan ya luwe lak ngantuk ya turun milo nabi ini ku biasa dahar di depan pintu supaya umat ini ngerti bahwa nabi ini ya dahar lak ramangan ini ya luwe dinapakkan sifat-sifat kebahasariahnya ini ku nabi Muhammad milo bahasani ini ku anapa? ana bahasaru mislukum ini ku anapa? muhammadun bahasaru lakal bahasariah jadi menungso orang lumray menungso soal keistimewaannya tapi soal bahasariahnya sama kalau awa ini la nabi isa ini sakti banget orang mati diwerep ke iso melakuinin duur laut jadi kemerga terlalu sakti akhirnya disembah milo di audit nabi Muhammad ini ku dinampakkan dengan segala sifat bahasariahnya mau bedona kan di nabi Muhammad ini ku maksum pak lorah maksum ini ku tak beda nih jadi lah ada nabi kere anak kiai rodok kere ya lumrah ada nabi kondang bagus nabi yusuf begitu mudun anak kiai bagus kusumiftah ya maksud aku syukran ya tidak mungkin apa matamu katarak jadi walkurbi ilallah waila rasul kemudian waila aslafina solehin yo kudu seneng marang wong soleh milo imam safi ini kok dawuh nopo niko apa ke sing aku seneng aku seneng karu wong soleh senajanto saya bukan bagian dari orang soleh ibu-ibu memang seneng karu wong soleh umpomo resong rubah awakmu dari soleh yakin mergotris namu marang wong soleh tidak ada anak putumu soleh kenapa saya mencintai orang soleh supaya saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh yakin mawon saya mencintai yang sering saya ceritakan orang kalimantan sangat fan saya anaknya ingin oleh gusmiftah mengangkat saking kalimantan duit-duit telah mengatur sewa begitu sampai banjarmasin hanya menyebrang Surabaya atau Semarang duitnya akhirnya bingung menyebrang duit tidak ada truk lewat bukongnya truk ada gambar gusmiftah orang ini menyedakan jadi kan bada tindak pundi di magelang kok truknya gambar gusmiftah dijawab saya tidak senang gusmiftah saya tidak menyebrang orang itu menyebrang mergok ketemu pada jamaah supiri matur juga langkot jadi bareng saya bayang bukong truk yang ada gambar miftah baik saya saya nyafa hati apa yang hatimu ada gambar kanjeng nabi apa yang hatimu ada gambar wong soleh selamat selamat ini apa mbak 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 mudin mati sangsi kira kira takon kare munkarnakir apa orang mudin mati agus sukron mudin mati dituntun diajari begitu mbak mudin mati masuk ditakoni oh gawainnya ngajar takoni gitu ya hee mudin man rob buka aku yang nonton malaikat dijawab kalau sukron kamu nanya segi buk canggap kalau malaikat disukron langsung malaikat yang jawab jangan ya di ya ya Allah mbak mudin seneng tenang malah mudin jadi lurah sebenar-benar jadi mudin jadi lurah kron kron berarti tugasnya sukron mergawakmu tahu merasakan jadi mudin tolong muliak mudin bermalam bodoh ada sarung ada kron yang ngerti tugasnya dimulyakin soalnya mbak mudin ini kadang-kadang lebaran orang mati kok diamplopi sama ada aku tahu mbak mudin orang mati orang mati pamit tak pikir mulih orang melibu kamar mandi tak pikir ngisih ngintip amplop isini piro soalnya kulau ya tahu ya milau kulau seneng banget doa sapu jagad robbana atina vidun ya hasanah vidun ya hasanah ini aslin idhar apa idhum aslin idhum tapi diwaco idhar vidun tapi dikong moco idhar idharn itu artinya jelas maksudnya apa urusan dunyaki kudu idhar kudu jelas milau lurah waning undang kia ya amplopi kudu jelas wong vidun ya jelas kron ojo ikhva apa mana idhum berengeng ikhva apa idhum akhirnya panitanya germemeng diundang germemeng milau pamitanya kamar mandi orang ngising ngintipi si hamflok kok tipis semen aku soalnya gak ada pengalaman diundang diundang oh kok tipis banget ngapun diadak toilet kulaylah kalau mohamadiyah aku ada orang bergawa aku lombien tahu nunggu majjidnya mohamadiyah karena mohamadiyah kalau takut ini aneh kalau ajak di kuburan ngubur orang mbah muddin kan ngadani lombor lombor diadani mati kok diadani aku lak tangi tak jauh lucu mas mati diadani kok tangi keda wong kurung adan subuh ratangnya dari loraya agus malah sambat agus jawab adan menek waila rasuli sallallahu alaihi wa sallam waila aslafina shalihin moga-moga dalu meneku kelawan maulid awai diwi tambah seneng karo kanjeng nabi tambah imane tambah takwane tambah rosotresnone amin Allahumma amin sambun jam kali mingguh wpn mingguh 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 terus lah yo rakelon-kelon kulo malah bojo kulo ramah tempat kulekkan yang gini malah micet Allah wassili ala siddhina muhammad wa ala ala siddhina muhammad alhamdulillahirrabbilalamin allahummalaka alhamdulillahilmustaka wa antal mustaan walahawala wala kuwata illa billahil alil adim walhamdulillahirrabbilalamin selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh